Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah pangerasa mama gelar kedatangan jawara sakti dari Banten Dikisahkan dari Kiai Haji Abdus Salam dan Ustad Mumuh dari Kerawang Sekitar tahun 1980 ada jawara Banten yang bernama Haji Mahmud Yang datang ke pesantren gelar dengan tujuan pingin menjajal dan mengadu kesaktian Kepada pangerasa mama gelar Konon pengakuannya Beliau sedang mencari lawan tandingannya Yang bisa mengalahkan kesaktiannya Mendengar cerita ada di Cianjur Seorang Kiai yang mapan dalam ilmu kesaktian Tak menunggu lama Haji Mahmud memutuskan untuk pergi ke Cianjur Karena di kalangan jawara mendengar hal seperti itu bagian daripada hal yang sangat menarik Dan tantangan yang sangat besar yang harus dijajah Biar gak ada pandangan bahwa orang tersebut tidak lebih tinggi dari segi keilmuannya Sesampainya di pondok pesantren gelar Kebetulan pangerasa mama gelar sedang mengajar santri di masjid Ketika Haji Mahmud sedang berjalan yang kelihat sedang kebingungan Maklum baru pertama kali masuk ke pondok pesantren gelar Beliau kaget Karena pangerasa mama gelar memanggil nama beliau Padahal masing-masing belum saling kenal dan belum pernah ketemu sama sekali Kata pangerasa mama gelar Haji Mahmud kesini Haji Mahmud merasa kaget Dalam benaknya Ayaknu wawu ngarangai Sebagai hak slogat daerah Banten Setelah mendengar Kata Haji Mahmud ke pangerasa mama gelar Dia wawu ngarangai Dengan lugot khas Banten Sesuatu yang Haji Mahmud kaget yang kedua kalinya Adalah beliau dikasih buah mangga oleh pangerasa mama gelar Tapi tidak dikasih pisaunya Serentak dalam hatinya bertanya Ini kok mama gelar ngasih buah tidak dengan pisaunya Ternyata ungkapan hati tersebut kebaca oleh pangerasa mama gelar Serentak pangerasa mama gelar berucap Itu di belakang ada pisau Bukannya bawa Kata pangerasa mama gelar Sapa ke Haji Mahmud Ternyata Haji Mahmud membawa pisau pusakanya Kata Haji Mahmud dalam benak hatinya Kok mama gelar tahu juga ya Selang beberapa hari Kata Haji Mahmud ke pangerasa mama gelar Mama gelar Yuk kita main umpet-umpetan Kata Haji Mahmud ke pangerasa mama gelar Mama gelar merem Maka meremlah pangerasa mama gelar Lantas Haji Mahmud ngumpet di dalam kendi Pangerasa mama gelar mencari Haji Mahmud Dan akhirnya pangerasa mama gelar menutup lubang kendi tersebut Lalu Haji Mahmud berteriak di dalam kendi Dengan ungkapan kata ampun Ampun Akhirnya dibukalah kendi tersebut oleh pangerasa mama gelar Dan Haji Mahmud keluar dari kendinya Sekarang pangerasa mama gelar Sekarang giliran pangerasa mama gelar Kata Haji Mahmud Kata pangerasa mama gelar Haji Mahmud merem Lantas Mama gelar ngumpet di bawah tikar Ketika dicari oleh Haji Mahmud Haji Mahmud tidak menemukannya Akhirnya Haji Mahmud bilang taluk taluk Atau merasa kalah dalam adu keilmuan tersebut Akhirnya Haji Mahmud ingin menjadi santri gelar Dan berjanji tidak akan mengganggu Keluarga gelar Dan santri gelar Setelah merasa kalah dalam adu keilmuan Itulah sejarah singkat kisah pangerasa mama gelar Semoga bermanfaat kurang dan lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!